Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin oke temen-temen ya di video kali ini kita akan belajar bersama atau membuatkan tutorial ya bagaimana cara pindah whatsapp tanpa menghilangkan chat-chat yang lama ya temen-temen ya jadi kita pindah whatsapp di hp baru chat yang lama di hp lama itu tidak hilang ya temen-temen ya karena banyak banget yang request di kontor kita ini ya di tempat kita ini banyak banget yang request suruh membuatin videonya temen-temen ya padahal sudah dijelaskan cara-caranya namun katanya tetap takut keliru dan akhirnya dibawa ke kontor dan kita buat tutorial seperti ini biar temen-temen yang lain juga pada tahu dan bisa tentunya temen-temen ya oke lalu bagaimana cara pindah whatsapp tanpa menghilangkan chat ya temen-temen ya seperti biasa sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya temen-temen ya amin oke buat kalian yang baru gabung atau baru menemukan channel kita ini ya jangan lupa kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ini temen-temen ya oke kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya oke langsung saja kita mulai tutorialnya oke bisa dilihat ya temen-temen ini yang sebelah kiri adalah WA yang lama di sebelah kiri di HP yang vivo y71 enggak ya bisa dilihat seperti ini tampilan di tempat WA yang lama dan akan kita pindah di vivo y21 bisa dilihat sebelah kanan oke pertama-tama kalian download dulu WA di HP yang baru ya temen-temen ya kalian download dulu WhatsAppnya pastikan sudah yang terbaru yang terupdate oke selanjutnya jika sudah terdownload langsung saja kita buka-buka bisa dilihat kebetulan di sini kita sudah download WA nya temen-temen oke nah ini sudah kita download dan kita buka ya kalau di sini masih ada tampilan update coba kalian update dulu WhatsAppnya pastikan sudah yang terbaru selanjutnya di sini tinggal kita next-next saja ya bisa dilihat seperti ini tampilannya oke sekarang kita cek di WhatsApp yang lama bisa dilihat hanya seperti ini tampilannya ini kita blur ya biar tidak kena peringatan privasi dari YouTube nya temen-temen oke di tampilan chat seperti ini kita pilih pojok kanan ya titik tiga ini oke bisa dilihat selanjutnya di sini kita pilih yang nomor tiga ya perangkat tertaut bisa dilihat maka akan tampil seperti ini selanjutnya kita pilih oke oke bisa dilihat seperti ini tampilannya selanjutnya di sini kita pilih tautkan perangkat selanjutnya di sini kita pilih gunakan data seluler bisa dilihat oke kita pilih gunakan data seluler bisa dilihat maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini kita pilih oke dan di sini tampilannya gambar kamera ya temen-temen ya di HP yang lama selanjutnya kita fokus pada HP yang baru atau WhatsApp yang baru dan kita pilih setuju dan lanjutkan ya temen-temen ya maka akan tampil seperti ini oke bisa dilihat karena HP ini baru di reset jadi ada tampilan keyboard ini kita hilangkan dulu silangnya Selanjutnya disini kita pilih titik 3 pojok kanan atas bisa dilihat ini ya Dan kita pilih tautkan ke akun yang ada bisa dilihat maka akan tampil barcode seperti ini kode barcode ya Atau kode batang dan selanjutnya kita kembali lagi ke hp yang lama Kita ambil hpnya dan kita fokuskan kameranya ke kode batangnya atau barcode nya bisa dilihat Maka langsung proses seperti ini teman teman ya Disini prosesnya lama gaknya tergantung dari isi cat kita banyak atau tidaknya teman teman ya Atau file-file nya oke bisa dilihat kita tunggu saja hingga penuh ini bisa dilihat ya Masih proses pemindahan data bisa dilihat ya disini lama gaknya tergantung dari isi cat kita atau file-file kiriman kita ya Misalnya foto video dan lain sebagainya teman teman ya oke kita tunggu hingga penuh ya Itu masih proses berjalan pemindahan datanya oke bisa dilihat Nah ini di hp yang lama sudah proses kembali disini sudah selesai semuanya teman teman ya Bisa dilihat cat-cat nya masih utuh tidak ada yang hilang ya teman teman ya Oke jadi seperti inilah ya teman teman ya cara pindah whatsapp ke hp lain atau ke hp yang baru ya Tanpa menghilangkan cat-cat yang lama ya teman teman ya oke Sangat mudah sekali semoga video ini bisa bermanfaat Bisa dilihat chatting-catingnya tidak ada yang hilang Disini masih tetap ada yang lama ya teman teman Nanti tinggal kita hapus atau kita reset ya di hp yang mau kita gantikan ini ya teman teman ya oke Jadi seperti inilah caranya teman teman ya semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan Kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi Dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua teman teman ya amin Oke buat kalian yang baru gabung atau baru menemukan channel kita ini ya Jangan lupa kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ya teman teman ya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya kiri Wabillahi Tafiq Walidah Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung 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 warahmatullahi wabarakatuh